Sinopsis Sinetron Badai Paseh Berlalu Malam ini 7 Juli 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat AWM dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya Yang menghapirkan berita terbaru seputar Sinetron Badai Paseh Berlalu Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dari sini saya akan menceritakan Alor cerita dari Sinetron Badai Paseh Berlalu Tentunya hanya di SCTV Nanti malam 7 Juli 2021 Selamat menonton ya guys dan terima kasih Disini Siska Tentunya tak akan melepaskannya begitu saja Karena Hilmi ingin mewujudkan tujuannya Yaitu memiliki cintanya dari Siska Dan ingin membalas dendam kepada papanya Siska Sementara di scan lainnya Ibu Marissa saat itu sedang mengobrol dengan Tiara Tiara pun disini berkata Bahwa dirinya tidak keberatan dan rela menjadi istri keduanya Leo Saat itu pun Ibu Marissa sangat terkejut Dengan perkataan yang dikatakan oleh Tiara Di waktu lain Reta saat itu datang ke rumah Leo Saat itu Reta bertemu dengan Siska dan ibu Marissa Reta mengakui bahwa dia mempunyai info yang penting Untuk disampaikan kepada keluarga dari Leo Disini masih menjadi tanda tanya besar Apakah yang akan disampaikan Reta kepada keluarga dari Leo tersebut Yang pastinya ini adalah info penting Bagi keluarga Leo Mungkin dari kalian Yang mau tau Apa isi info dari Reta Yang akan disampaikan kepada keluarga Leo Silahkan berpendapat Di kolom komentar Di bawah ini Mungkin sampai disini dulu Ulasan singkat dari saya Mohon maaf Bila ada perkataan yang salah dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!